Yang pemirsa pejabat tinggi peratama Eslon II di 30 EPD lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah melaksanakan job fit beberapa waktu lalu. Dimana rata-rata 30 kepala OPD yang ikut job fit ini merupakan kepala dinas yang telah menjabat selama 1 tahun. Desas-desus adanya protasian pejabat Eslon II di Moro Jambi terus terdengar karena beberapa hari lalu, badan kepegawai Moro Jambi telah melaksanakan job fit yang diikuti sebanyak 30 kepala organisasi perangkata era Eslon II di lingkup pemerintah Kabupaten Moro Jambi. Hal ini berdasarkan rekomendasi KASN nomor B-4812-KASN-12-2021 pada rekomendasi rencana kompetensi pejabat tinggi peratama di lingkungan Pemkap Moro Jambi dalam pelaksanaan job fit. Disampaikan oleh Henry selaku kepala bidang mutasi dan pengembangan ASN di BKD Kabupaten Moro Jambi bahwa untuk hasilnya saat ini masih menunggu. Dari KASN dan dalam pelaksanaan job fit sendiri khusus untuk rotasi sejumlah pejabat Eslon II, semua OPD yang ada di Moro Jambi. Dan terkait dengan penilaian hasil job fit yang telah dilaksanakan tersebut dari pansel ke bupati lanjut ke KASN, kemudian KASN kembali lanjut ke bupati untuk dilanti. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!